Intro Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dong hua yang berjudul Shao Land Untuk episode terbarunya Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shao Land Intro Di video sebelumnya, Tang San telah berhasil mengalahkan Daulo Pilar Tombak Laut Lalu Tang San dan timnya pergi ke tempat Daulo Dulusi Laut untuk melanjutkan ujiannya Di sisi lain dari Kekaisaran Tiandao, salah satu prajuri dari Kekaisaran Tiandao melapor kepada Pangeran Swebeng Kalau Kota Silvest dan tiga negara bagian di sekitar Kekaisaran Singluwo sudah ditaklukkan dan dikuasai oleh Kekaisaran Wuhun Para tetua menjelaskan kalau jumlah master jiwa yang dimiliki Kekaisaran Wuhun Serta kekuatan militer negara bagian dan kerajaan tidak seperti dulu lagi Dari kemampuan keduanya bukanlah lagi tandingannya Lalu Guru Tase berkata kepada prajuri tersebut Apa sudah ada jawaban dari utusan di Kekaisaran Singluwo? Prajuri tersebut pun menjawab kalau belum ada kabar dari utusan dari Kekaisaran Singluwo Tuan Ning Fensi pun mengatakan kalau utusan dari Kekaisaran Singluwo kebanyakan sudah dibunuh di tengah jalan oleh Hangota Kekaisaran Wuhun Setelah prajurit pergi, Pangeran Swebeng berkata kepada Guru Tase Apa yang harus ia lakukan? Jika tidak bisa berkomunikasi dengan Kekaisaran Singluwo Ia takut keadaannya akan semakin parah Guru Tase pun menjelaskan Meski Kekaisaran Wuhun punya banyak master jiwa Tapi pasukan perang mereka belum cukup matang Dan Kekaisaran Tiandau bisa menempatkan banyak pasukan di perbatasan Untuk menarik perhatian Kekaisaran Wuhun Lalu membentuk tim pengamat yang kuat untuk menghindari arena kekuatan Kekaisaran Wuhun Dan masuk ke daerah utara Kemudian membuka jalur komunikasi di laut Pangeran Swebeng sangat setuju dengan ide Guru Tase Dan ia meminta Guru Tase memilih kandidat yang cocok untuk segera berangkat Pangeran Swebeng juga mengatakan kepada Tuan Ning Fengzi Meski Dewan Pendidikan Akademik Kekaisaran Tiandau berasal dari Kekaisaran Wuhun Tetapi mereka tetap memilih tinggal di Kekaisaran Tiandau Dan untuk menghindari masalah Pangeran Swebeng meminta Tuan Ning Fengzi Cepat-cepat memikirkan cara untuk menarik mereka agar bergabung dengan Kekaisaran Tiandau Tuan Ning Fengzi pun akan mengatur semua itu Cerita beralih ke Pulau Dewa Laut Tang San dan timnya telah sampai di tempat Pilar Suci Delusi Laut Lalu Xiao Wu akan menemani Tang San untuk menyelesaikan ujiannya Oscar juga mengatakan kalau kabut cahaya itu seharusnya mirip dengan alam ilusi rongrong Dan pasti itu akan sangat sulit menghadapinya Tapi mata iblis ungu milik Tang San merupakan lawan dari semua-semua demain ilusi Bagi Tang San mungkin ini adalah ujian termudahnya Namun Tang San berkata kalau keuntungan di domain bawaan akan mendapatkan peningkatan terbesar di tahap title daulo Bahkan jika itu banta iblis ungu milik Tang San juga tidak menjamin untuk menang Lalu Tang San akan masuk ke dalam ilusi daulusi laut untuk mencari tahu dengan kekuatan mentalnya Tang San meminta kepada timnya untuk membuatkan waktunya untuk beristirahat Rongrong pun mengatakan kepada Tang San dan Xiao Wu untuk berhati-hati Tang San dan Xiao Wu pun pergi dan masuk ke dalam alam ilusi daulau dolusi laut Ia mengatakan jika dilihat dari jauh ini seperti kabut Tapi setelah berada di dalamnya ini lebih terasa seperti laut Tang San juga merasakan gerakannya dibatasi bahkan bernapas pun menjadi sulit Dan kemungkinan semua itu karena efek dari domain daulusi laut yang sudah diaktifkan Lalu Tang San teringat perkataan Xiao Bai Kalau daulusi laut adalah binatang jiwa laut yang sangat unik dan langka Yaitu ular eulusi Yang memiliki sifat sama antara binatang jiwa dan senjata jiwa dengan domain bawaan Kemampuannya ada di urutan ketiga dari tujuh pelindung pilar Setelah naga laut dan tombak laut Tang San pun mencari dimana keberadaan daulau dolusi laut Ia merasakan kalau kecepatan dan kekuatan mentalnya dikurangi Sesuatu yang ia cari juga tidak jelas Dan ia belum tahu domain ilusi seperti apa yang ia miliki Tak selama berapa lama Tang San dan Xiao Wu pun masuk ke dalam ilusi dolusi laut Lalu Tang San dan Xiao Wu pun terbawa ilusinya Dan mereka mengira kalau ia berada di hutan Xing Duo Daulau dolusi laut membawa Tang San dan Xiao Wu ke dalam ilusinya Dan ilusi itu membawa Tang San ke masa lalunya Disah Tang San tidak dapat menyelamatkan Xiao Wu Dan ia dikejar oleh beberapa daulau dari Aulawuhun Dan daulau tersebut adalah orang-orang yang mengalahkan Tang San dan Xiao Wu di waktu yang lalu Xiao Wu pun tersadar kalau semua itu adalah ilusi yang dibuat oleh daulau dolusi laut Dan ia meminta Tang San tidak bertindak ke gabah Namun Tang San selalu teringat kejadian di saat ia kalah oleh orang-orang dari Aulawuhun dan tidak bisa menyelamatkan Xiao Wu Tang San tidak mau kejadian yang dulu alami terjadi lagi walaupun hanya di dalam ilusinya Lalu Tang San sangat marah dan ia mencoba melawan orang-orang Aulawuhun di dalam ilusinya Ia juga teringat di saat Tang San kalah dan mati oleh mereka Seketika Tang San menyerang satu persatu dan mengalahkan mereka Ia berkata kepada Xiao Wu Kalau tidak ada orang yang bisa melukainya walaupun di alam ilusi juga tidak boleh Tang San pun sangat marah dan ia pun berubah tampilan dan langsung mengamuk kepada orang-orang dari Aulawuhun Satu persatu mereka pun di kalahkan oleh Tang San Tang San juga berkata kalau ia tidak akan melupakan hari dan momen di saat Tang San di kalahkan oleh mereka Dan peneritaan yang sangat menyakitkan itu Dan Tang San tidak akan berhenti menyerang orang-orang Aulawuhun sebelum Tang San menghancurkan mereka semuanya Walaupun hanya di alam ilusi Di saat itu juga Xiao Wu berkata kepada Tang San untuk berhenti menyerang Dan jangan biarkan alam ilusi menelan kesadarannya Namun Tang San selalu kebawa alam ilusi dan teringat kejadian di saat masa lalunya bersama Xiao Wu Dan berpisah karena Tang San mati oleh orang-orang Aulawuhun Dan hidupnya diselamatkan oleh Xiao Wu walaupun Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San Di alam ilusinya Tang San tidak mau kejadian dulu terulang kembali Dan Tang San berjanji akan melindungi Xiao Wu dengan nyawanya Dan ia juga harus bisa mengalahkan alam ilusi dolusi laut Di saat bersamaan Mubai berkata kalau Mubai jarang sekali melihat Tang San kehilangan kendali seperti itu Dan ia tidak tahu sebenarnya apa yang Tang San lakukan di sana Oscar juga berkata keterampilan semacam ilusi seperti alam ilusi rongrong Kegunaan besarnya adalah untuk mengelabui pikiran musuh Tapi dilihat dari tubuh Tang San domain bawaan domain daulo dolusi laut Jelas tidak bisa dibandingkan dengan alam ilusi biasa Seketika daulo dolusi laut pun terkejut Ia mengatakan kalau domainnya jelas-jelas sudah mengendalikan emosi Tang San sepenuhnya Ternyata semua itu bisa dihancurkan oleh Tang San Bahkan Tang San dapat menyerang balik dengan kekuatan mental yang sangat kuat Di saat itu juga Tang San berkata kepada daulo dolusi laut Tidak seharusnya daulo dolusi laut memancing amarahnya dengan pemandangan itu Bahkan sudah melukai Xiao Wu Daulo dolusi laut pun menjawab Menggali pengalaman paling menyakitkan dari hati lawan untuk menambah rasa sakit adalah sifat khusus domainnya Jika ingin menyalahkan hanya bisa menyalahkan Tang San yang tidak mampu melindungi yang ia cintai Tang San pun tidak terima dengan semua perkataan daulo dolusi laut Ia berkata siapapun yang melukai Xiao Wu Tang San tidak akan melepaskannya Namun daulo dolusi laut mengatakan kalau Tang San sudah terluka Apa gunanya Tang San berusaha keras membunuh musuh di dalam ilusinya Dan itu hanya membuktikan lagi ketidakmampuan Tang San Tang San pun semakin marah dan terpansi oleh omongan dari daulo dolusi laut Tang San langsung mengularkan teknik domain dewa pembunuhnya yaitu neraka Asura Daulo dolusi laut pun terkejut karena kekuatan domain Tang San begitu kuat Ia pun terjebak oleh kekuatan domain Tang San Lalu Tang San langsung mencoba menyerang ke arah daulo dolusi laut Daulo dolusi laut pun menangkis serangannya Dengan teknik pelindung ular dolusinya Dan ia langsung mengkonter serangannya dengan teknik serangan bayangan ular Tang San dengan mudah memblokirnya dengan teknik formasi tusukan perak birunya Dolusi laut juga tidak mau kalah Ia langsung mengularkan teknik jurang, keputus asaan Dan langsung menyerang ke arah Tang San Ia juga mengularkan teknik kombinasinya yaitu koyokan gigi tajam Namun Tang San menghancurkan semua teknik dolusi laut dengan mudahnya Lalu senior delusi laut langsung menggunakan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud martial soul Namun ia terkejut karena ia tidak bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya Karena tertahan oleh domain Tang San hingga berkurang 40% Ia pun dihajar habis-habisan oleh Tang San Pertarungan sengit pun masih tidak terhindarkan Keduanya sering menyerang satu sama lain Lalu daulau delusi laut mengeluarkan teknik jiwa kenamnya yaitu wujud penghancur delusi Dan dengan seumpungnya daulau delusi laut berkata Kalau Tang San sudah terlambat untuk menyerang sekarang Namun Tang San mengatakan memang kenapa jika ia mampu menghancurkan domainya Daulau delusi laut pun mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya Yaitu 10 ribu ularnya dan kembali menyerang ke arah Tang San Tang San pun masih bisa menangkis dan mengkonter serangannya Akan tetapi daulau delusi laut ingin mengelabui Tang San dengan menyerang ke arah Xiaobu Tang San pun menghampiri Xiaobu dan menangkis serangan daulau delusi laut Dan membuat Tang San semakin marah kepadanya Lalu Tang San langsung menggunakan cahaya dewa lautnya untuk mengkonternya Seketika daulau delusi laut pun terluka parah dan kalah oleh serangan Tang San Ia berkata kalau ia baru tahu kalau Tang San sebenarnya bisa menghancurkan wujud mati al-solnya Dengan kekuatan mentalnya Seketika Tang San menghampirinya dan mengatakan Kalau delusi laut boleh melakukan apa saja kepadanya Tapi tidak seharusnya melukai Xiaobu Tang San pun langsung mengeluarkan teknik tulang jiwa kaki ibris harimaunya Yaitu kapak rojahat orka Dan langsung menyerang ke arah daulau delusi laut Namun Xiaobu langsung tidak membiarkan Tang San menyerangnya lagi Dan ia membolokkan serangan Tang San dengan teknik kuncian tulang lunaknya Akhirnya daulau delusi laut pun selamat dari serangan mematikan Tang San Lalu Xiaobu meminta Tang San untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu Dan jangan lakukan hal bodoh Tang San pun berhasil menenangkan dirinya dan sadar dari kehilangan kendalinya Dan ia meminta maaf kepada Xiaobu yang membuatnya khawatir Ia juga mengatakan setiap kali Xiaobu terluka dihadapannya Itu membuatnya mengingat kembali momen yang paling menyakitkan Xiaobu pun berkata kalau ia tidak akan berpisah lagi dengahnya Tapi Xiaobu meminta Tang San berjanji kepadanya untuk tidak kehilangan kendalinya lagi Tang San pun menjawab Semua itu karena daulau delusi laut yang selalu memancing dan memaksa emosinya agar meledak Dan senior daulau delusi laut sengaja membuatnya sangat marah Lalu senior daulau delusi laut berkata Kalau Tang San dibawa pengaruh emosional yang kuat Manusia akan mengeluarkan kekuatan yang tak terduga Tapi juga akan kehilangan pengendalian diri Ia juga mengatakan kalau kemampuan Tang San tidak perlu diragukan lagi Tapi pikirannya masih perlu dilatih Dan ia mengatakan kalau Tang San dan Xiaobu lulus dalam ujiannya Seketika itu juga Tang San lolos dari ujian pilar suci delusi laut Xiaobu menemani Tang San lolos ujian Tang San pun berterima kasih atas pimpinan senior daulau delusi laut Ia pun berpamitan dan pergi Di sisi lain senior dewa laut mengatakan merasa tidak senang dengan kemenangan Tang San Karena strategi penyerangan mental sering ditemui di dalam pertarungan Tapi Tang San begitu emosional Dan ia tidak tahu hal itu berakibat baik atau buruk Karena perasaan adalah hal yang paling melukai hati orang Dan cerita beralih ke kaisaran Wuhan Di sana Xiaobu masih melakukan ujian malaikatnya Dan ia sudah berkali-kali menantang Namun tidak bisa menahan satu serangan pun Mata malaikat hanyalah keterampilan jiwa keempat milik kakeknya Dan ia harus berusaha dan harus cepat melampauinya Lalu kakeknya berkata kepadanya jika ingin mendapatkan pengakuan malaikat yang sesungguhnya Maka ia harus jadi lebih kuat lagi Kakeknya pun langsung menyerang ke arah Sian Rensu Dan ia juga mengatakan sebagai pelindung malaikat Ia bertanya kepadanya Apa sungguh mampu memikul tanggung jawab demi masa depan ras malaikat Lalu Sian Rensu baru tahu karena kebencian dan kegagalan Itu yang membuatnya bertekad menjadi lebih kuat Tapi tekanan itulah yang membuatnya gegabah dan selalu gagal Dan yang dibutuhkan malaikat adalah keyakinan murni tanpa pengaruh lain Seketika tameng emas Sian Rensu sudah terlebih kuat dari sebelumnya Tapi jika ingin menahan serangan selama 5 menit Itu masih jauh dari cukup Kita kembali ke pulau Dewa Laut Tang San mengatakan kepada semua timnya Kalau kekuatan Daolo dulu si laut Yang sesungguhnya sebanding dengan Daolo tombak laut Meski kemampuan bertarungnya sedikit lemah Tapi kemampuan pengendalian hati manusia sangat menakutkan Dan kekuatan jiwa serta mental Tang San terkuras banyak olehnya Jadi Tang San dan Xiaobo memutuskan untuk berserah terlebih dahulu Dan lawan selanjutnya adalah Daolo Hantu Laut Xiaobo pernah mengatakan martial soulnya adalah ikan iblis Dan kemampunya berada di urutan kelima di antara tujuh penjaga pilar suci Beberapa waktu kemudian Tang San dan timnya pergi menuju ke tempat pilar hantu laut Dan yang pertama bertarung adalah Rongrong dan Mahongjun Rongrong dan Mahongjun pun langsung pergi ke tempat Daolo Hantu Laut Di perjalanannya mereka dikelilingi kabut tebal Yang membuatnya tidak bisa melihat apapun Seketika ada mahluk besar yang datang dan menghampirinya Dan ia adalah Daolo Hantu Laut Lalu Mahongjun langsung meluarkan kemampuan poniknya Dan mencoba menyerangnya Namun semua itu sia-sia Mahongjun berkata kepadanya dan meminta bimbingannya Senior Hantu Laut pun mengatakan Kalau ujiannya sudah mulai dari awal sebelum mereka datang Seketika Mahongjun dan Rongrong pun terkena racun oleh Senior Hantu Laut Xiaobo pun mengatakan Kalau teknik jiwa ke delapan Daolo Hantu Laut Yaitu delusi iblis dan pelahap hati Tidak hanya tanpa warna dan bentuk serta sulit ditahan Bahkan mengandung racun langka yang dapat membuat orang berilusi Selama ini banyak penantang yang gagal karena teknik tersebut Di saat bersamaan Mahongjun dan Rongrong pun kewalahan terkena racun hantu laut Tang San tahu kalau kabut pelahap hati adalah yang disebutkan dalam legenda Efek racunnya sangatlah keras Ia kan terus mengikis kekuatan hidup target Semakin kuat racunnya, ilusinya semakin mendalam Pada akhirnya akan menghancurkan tubuh dan mengenidurkan jiwanya Seketika Mahongjun dan Rongrong pun pingsan Dan yang terjerumus ke dalam mimpi hantu laut tidak akan kembali Karena terkena racun hantu laut Ia masuk ke dalam mimpi Daolo Hantu Laut Di dalam ilusi tersebut, Mahongjun merasakan keindahan dunia Ia bertunangan dengan nona Xiangxiang dan direstui oleh kakeknya Kakeknya menyerahkan Xiangxiang kepada Mahongjun untuk menjaganya Mahongjun pun berjanji akan menjaganya dengan baik Di sisi lain, Ning Rongrong juga masuk ke dalam mimpi mematikan Dari Daolo Hantu Laut Di dalam mimpinya, Ning Rongrong sedang berdulang tahun Ia bertemu dengan ayahnya dan kedua pamanya yang memberikan kado untuknya Oscar juga tidak ketinggalan Ia juga memberikan kado kepadanya Oscar juga berjanji kepada Ning Rongrong Kalau ia kelak akan selalu ada di sisinya selamanya Dan Ning Rongrong ingin terbangun dari mimpinya Namun ia tidak bisa Di sisi lain, Senor Dewa Laut melihat Mahongjun dan Ning Rongrong Yang sedang kesakitan karena terkena racun oleh hantu laut Ia berkata kalau racun di tubuhnya semakin parah Dan kesadaran mereka hampir tertelan sepenuhnya Oscar dan timnya juga tidak bisa berbuat apa-apa Lalu Tang San berkata kepada Oscar untuk mempercayakan semuanya kepada Mahongjun dan Ning Rongrong Dan di dalam mimpinya Walaupun bersama dengan kekasihnya Mahongjun merasa tidak nyaman Dan ia selalu merasakan perasaan yang tidak nyata Selain itu, Mahongjun seperti melupakan sesuatu Di dalam mimpinya, Mahongjun juga melihat sekelompok prajuri dari Ola Wuhun yang sedang melintas Lalu Mahongjun dan Ning Rongrong mulai merasakan Ada yang aneh dan ada yang terlupakan Dan mereka harus cepat mengingatnya Mereka pun teringat Yaitu ke kaisaran Wuhun Lalu Ning Rongrong tahu di saat bersama kakek pedang Tangan kakek pedang masih sempurna Dan ternyata semua itu hanyalah ilusi Mahongjun dan Ning Rongrong harus berusaha untuk keluar dari mimpinya Agar bisa melanjutkan ujianya Dan ia harus melanjutkan pertarungan yang harus diselesaikan Seketika berdua pun tersadar dari alam mimpi senior hantu laut Lalu senior hantu laut mengatakan kepadanya Meski Mahongjun dan Ning Rongrong sudah menaklukkan teknik jiwa kedelapannya Tapi itu masih tidak cukup Mahongjun dan Ning Rongrong pun seketika menyerang ke arah hantu laut Namun senior hantu laut dengan mudahnya membalikan serangannya Mahongjun pun terpental olehnya Senior hantu laut juga berkata Sepertinya pertarungannya berakhir sampai disini Sigurdut pun berkata kepada Ning Rongrong Jalan satu-satunya hanya dengan mengeluarkan semua kekuatan poniknya Agar punya kesempatan untuk menang Ning Rongrong langsung mengeluarkan teknik pagoda kaca sembilan pusakanya Untuk memberikan kekuatan tambahan kepada Mahongjun Dan di waktu Ning Rongrong mengeluarkan teknik pagodanya ketujuh Yaitu wujud sembilan pusakanya Ia pun terkena serangan oleh senior hantu laut Mahongjun pun hanya mempunyai satu kesempatan Untuk mengalahkannya Dan ia langsung menyerang ke arah senior hantu laut Dengan teknik poniknya Ledakan besar pun terjadi Mahongjun pun terpental dan terluka oleh serangan hantu laut Lalu senior hantu laut berkata Kalau kemampuan Mahongjun dan Ning Rongrong hanya begitu saja Namun tadi sangka Mahongjun langsung menghampiri senior hantu laut dan menangkapnya Lalu ia membuat terbang senior hantu laut Dan langsung menyerangnya dengan serangan ponik menembus awanya Seketika ledakan besar pun terjadi Di saat bersamaan senior dewa laut mengatakan Mimpi yang indah lebih menggoda dan menelan hati manusia Untung saja mereka menyadari tepat waktu dan memecahkan alam ilusi dari senior hantu laut Bahkan melewati batasan diri Dan senior hantu laut mengatakan kalau Mahongjun dan Ning Rongrong lolos dalam ujiannya Mahongjun ujian kelima dewa laut lolos Kekuatan jiwa meningkat satu level Dari level 77 menjadi 78 Ning Rongrong menyelesaikan ujian kelima dewa laut sebanyak 75% Dan kekuatan jiwa naik ke 78 Mereka pun sangat senang karena bisa lolos dalam ujian yang sulit itu Dan cerita beralih kekasaran Tian Dao Tiga tetua sedang membincangkan tentang Aula Wuhun Mereka mengatakan kalau kekasaran Wuhun telah menguasai hampir 70% kekuatan jiwa di dunia Bahkan masih bertambah kuat Dan mereka dikirim surat oleh pendeta Platinum Salas dari Aula Wuhun Yang isinya memerintahkan kepada ketiga tetua untuk segera kembali ke kekasaran Wuhun Namun salah satu tetua dari mereka tidak setuju Ia mengatakan meski mereka berasal dari Aula Wuhun Tapi setidaknya bisa bedakan baik dan jahat Dan ia sangat marah dan jangan harap kembali Karena kekasaran Wuhun berbuat jahat dan membunuh tanpa henti Dan ingin ketiga tetua untuk kembali untuk berbuat jahat Salah satu dari mereka pun merasa takut Kalau salah setusan Aula Wuhun sudah tahu alasannya Mereka juga takut kalau kekasaran Wuhun sampai menyerang akademi kekasaran Tian Dao Dan kekasaran Tian Dao Namun salah satu tetua ingin melawan kekasaran Wuhun sampai mati Dan alasan tetua adalah kalau para tetua mungkin bisa melindungi dirinya Tapi bagaimana dengan para murid-murid Dan bagaimana dengan rakyat kekasaran Tian Dao Untuk sementara mereka harus memikirkan bagaimana cara melawan musuh yang lebih baik Tak selama berapa lama Guru Simming datang untuk menemui ketiga tetua Dan ia meminta maaf karena datang tanpa diundang Lalu tetua berkata kepadanya meski sudah meninggalkan akademi Tapi Simming tetaplah teman mereka Lalu mereka akan menceritakan tentang Aula Wuhun kepadanya Dan kita kembali ke pulau Dewa Laut Senior Dewa Laut mengatakan kalau pertarungan selanjutnya adalah Tang San dan Xia Wu melawan senior hantu laut Dan ia belum tahu bagaimana Tang San akan menghadapinya Tang San dan Xia Wu pun maju untuk mengikuti ujiannya Ia berkata kepada seniornya dan meminta bimbingannya Seketika senior Dewa Laut langsung menyerang dengan racunnya Lalu Tang San mengeluarkan teknik evolusi domain Dewa Pembunuhnya Yaitu Neraka Asura Tanpa basa-basi senior hantu laut langsung mengeluarkan teknik jiwa kesembilannya Yaitu Meteor Bintang Gelap Dan langsung menyerang ke arah Tang San Tang San dan Xia Wu pun meng-counter serangannya dengan teknik tombak perak birunya Dan kelopak bunga kebangian untuk mengatasi segala racun Ia pun meng-counternya dan menembus teknik kesembilan senior hantu laut Senior hantu laut pun terkejut Karena Tang San sudah berada di depannya dan akan menyerang dengan tombaknya Namun Tang San berhenti dan berkata Kalau ia hanya beruntung Meski hanya dengan kelopak bunga kebangian jahitan sutra Tetapi bisa mengatasi segala racunnya Senior hantu laut pun kagum dengan Tang San Meski ada di luar dugaan tapi tetap masuk akal Dan ia belum pernah melihat orang yang bertekad kuat seperti Tang San Juga menguasai penangkal racun seperti Tang San Dan ia juga berkata Memang layak menjadi penerus yang dipilih oleh Master Dewa Laut Tang San pun lolos dalam ujiannya Dan Xia Wu juga lolos menemani Tang San dalam ujiannya Lalu Tang San berterima kasih kepada senior hantu laut atas bimbingannya Senior hantu laut berkata kepada Tang San Kalau kekuatannya tidak diragukan lagi Pantas saja bisa terus menerus lolos Karena Master Dewa Laut sudah memilih Tang San sebagai penerusnya Ia berharap kelak Tang San juga bisa mengeluarkan kesadaran seperti tadi Untuk melindungi Pulau Dewa Laut Tang San pun mengatakan Asalkan ia masih hidup Tang San pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi Pulau Dewa Laut Para timnya pun bersedia ikut membantu untuk melindungi Pulau Dewa Laut Rongrong juga akan berjuang untuk Pulau Dewa Laut Karena ia kelak sebagai penerus pendeta besar Pulau Dewa Laut Xia Wu pun terharu dengan mereka semua Lalu Tang San dan timnya berpamitan kepada senior hantu laut Senior hantu laut pun percaya Kalau kelak Tang San dan timnya pasti bisa membawakan harapan yang baru pada Pulau Dewa Laut Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya Dan ini ada sedikit cuplikannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih